Anggi Anggra ini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya. Inilah sosok mantan pacar Anggi Anggra ini, pengantin baru di Bogor yang kabur usai satu hari menikah dengan suaminya, Fahmi Husaini. Pemberitaan seputar hilangnya Anggi Anggra ini yang begitu menghebohkan belakangan ini akhirnya menemui titik terang. Anggi yang semula dikabarkan hilang untuk COD ayam geprek ternyata sengaja kabur demi menemui mantan pacarnya. Belakangan, sosok pria yang bikin Anggi Tega mengkhianati cinta sang suami pun terungkap. Anggi nekat memilih mantan pacarnya itu ketimbang Fahmi yang telah menikahinya sejak 25 Juni 2023. Diketahui sosok mantan pacarnya itu bernama Al-Alias Adria Manlase. Sehari setelah menikah, Anggi rupanya memilih menemui mantan kekasihnya tersebut yang berada di Jakarta. Gagal move on dari sang mantan, Anggi Tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaini yang kalang kabut mencari keberadaan istrinya. Lantas siapa Al ini sebenarnya? Al-Alias Adria Manlase adalah pria yang bawa Anggi Anggra ini pengantin di Bogor selama menghilang. Anggi bahkan Tega meninggalkan suaminya, Fahmi Husaini yang kalang kabut mencari keberadaan istrinya. Meski belum genap dua minggu berumah tangga, Anggi Anggra ini kini terancam jadi janda. Fahmi akhirnya dipertemukan dengan Al-Pria yang membawa istrinya pergi saat mediasi di Polsek Ranca Bungur, Sabtu, 8 Juli 2023. Dari pertemuan tersebut, didapatkan suatu kesimpulan bahwa Anggi Anggra ini belum bisa melupakan mantan kekasihnya yang dikenalnya selama bekerja di Jakarta. Ternyata Anggi dan Adria Man adalah rekan kerja. Keduanya sama-sama bekerja di perusahaan ekspedisi di Jakarta. Disinyalir Anggi lebih dulu kenal dengan Adria Man ketimbang Fahmi. Untuk diketahui, Fahmi dan Anggi baru berpacaran selama lima bulan sebelum menikah alias bulan Februari 2023. Sementara Anggi sudah bekerja di perusahaan ekspedisi Jakarta dan kenal dengan Adria Man sejak 2022. Sementara itu, Fahmi Hussaini berupaya tegar menghadapi kenyataan. Fahmi Hussaini enggan berlarut dalam kesedihan. Ia tak bisa menerima jika istrinya justru pergi bersama orang lain. Fahmi Hussaini mengembalikan Anggi Anggra ini kepada orang tuanya melalui mediasi di Polsek Ranca Bungur yang dihadiri oleh keluarga mempelai pria, keluarga mempelai wanita, mantan kekasih Anggi Anggra ini, kepala desa Mekarsari, dan Kapolsek Ranca Bungur. Namun, dalam mediasi tersebut Anggi Anggra ini tidak ada, lantaran masih berada di luar kota yang dikabarkan berada di Medan. Selain itu, Kapolsek menerangkan, Fahmi Hussaini menyerahkan mantan istri yang baru dinikahinya selama sehari kepada Al, pria yang membawa Anggi Anggra ini selama menghilang. Menyerahkan kepada Al agar keduanya dinikahkan, terangnya. Lebih lanjut, Ibtu Hartanto mengatakan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di atas surat pernyataan antar kedua belah pihak. Alhamdulillah memenai hilangnya istri saya yang bernama Anggi sudah diketemukan dan saya sudah menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Untuk itu, saya pribadi menyampaikan bahwasannya Anggi Anggra ini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya dan saya serahkan kepada keluarganya. Itu saja, terima kasih.